Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum channel ini ada baiknya teman-teman untuk selalu cek tangan sampai bersih dan selalu jaga sehatan terus tetap channel ini di rumah saja ya Nah kali ini saya akan berikan cara bagaimana mengetahui tombol keyboard pada PC atau laptop yang tidak berfungsi dengan menggunakan web ya Nah bagaimana caranya ikuti cara dan tutorial berikut ini adalah cara sederhana ya Nah temen-temen terlebih dahulu itu bisa masuk ke Chrome ya terlebih dahulu atau mausila Firefox ya yang ada di PC atau laptop ya seperti ini ya lalu temen-temen bisa tekan yang bernama urgen ya urgen.id slash keyboard nah lalu tekan enter nah pun bisa masuk ke sini nah ini temen-temen disini adalah sebuah gambar gambar ya gambar saja tidak bisa ditekan ya Nah untuk menggunakannya temen-temen bisa tekan tombol yang ada pada keyboard di PC atau laptop temen-temen ya Nah itu ya saya coba untuk menekannya salah satu ya ini nah ini ini contoh keyboardnya berfungsi ya jika berwarna join ya jika keyboard ini tidak berwarna ya itu tandanya tidak bisa ya contoh lagi seperti ini ya tekan lagi seperti ini ya saya tekan semua ya nah ini saya tekan semua ini lalu saya akan tekan sini ini 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 nah bagian sama dengan ini dan bagian ini ini kurang ini tombol kurang ini atau garis ini ya ini tidak bisa atau seles ini tidak bisa ya nah ini pertanda bahwa keyboard ini tidak berfungsi ya nah ini ini seles bisa ya yang terbisa ya berfungsi ya ini berfungsi ini ini tidak berfungsi ya ini ya Nah ini baru mengetahui bahwa ada keyboard yang tidak berfungsi ya ini saya coba tekan lagi nah ini ini berfungsi ya tuh juga dengan ini ya ini berfungsi ya nah ini berfungsi ya nah ini berfungsi ini berfungsi ini berfungsi ini berfungsi 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 nah berfungsi ya ini berfungsi nah tombolnya berfungsi ya semuanya nah ini nggak bisa ya kita coba ini berfungsi fungsi fungsi nah berfungsi ya berfungsi ya berfungsi ya ini fungsi fungsi ya gitu ya intinya semua tombolnya ini berfungsi ya itu ya jadi seperti itu cara mengetahui tombol keyboard pada PC atau laptop yang tidak berfungsi dengan cara sederhana yaitu menggunakan web ya Nah terima kasih channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share agar channel saya terkembang Terima kasih sub indo by broth3rmax